Salam Pinggir Lapangan Kali ini kita berkunjung ke rumah almarhum Iri Irianto Salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Persebaya dan Timnas Indonesia SMP kelas 2 kelas 3 kelas 1 Bikin pintu itu Tapi ini yang gambar-kambar itu orangnya sendiri Orangnya yang buat ini Saya nggak minta, bapaknya juga nggak minta Kok dikasih gini, gambar-gambar Saya yang mintanya ada pintu gitu Ini yang ngecat ini ke Persebaya Dalam? Yang ngecat ini ke Persebaya datang ke sini Orang supaya datang ke sini ngecat ini Amarhum Sedo usia 26 Pertandingan Persebaya Yang nonton saudara-saudara sama bapaknya Yang nonton saudara-saudara sama bapaknya Genggit lah, cermin Anak dia Cuman kan dikembalikan lagi Kalau punya, tidak salah istighfar kembali lagi Yang memang umur gak pernah itu dulunya Anaknya itu cue Cuek lah anaknya Seneng ngumpulkan temen-temen biar dari ini Temen-temen lah apa, sudah dikumpulkan Kalau pulang, kalau pulang dari main apa-apa sih Temen-temennya padahal ngumpul sepulai Orangnya suka Dari ngajak mak, pokoknya ini senengnya rame Di rumahnya senengnya rame Kalau pulang itu anak pojil di rumah Dia kumpulin semua Dia jadi keeper Suruh nembak Kalau keeper, kalau masuk Dia kasih uang Gak mau diem sendirian Gak mau Dia kumpulin semua Ia dilepas semua Tapi yang Ya ada tapi motong-kumpulin Kalau kotoran itu diambil sedara semua Kok aku gak digerik Gak susah ya Ini dia kasih Oh, salah Kalau ikutnya ini kan suka menurut Masa Dia kotong kaos Jaket Ada sisa mas Kalau kaos Sisa satu ke dua Di mas Eko satu Sama di rumah satu Itu sisa kaos peninggalan terakhir Emangnya Kita itu itu loh Mereka dibawa ke sana Sebelum ini Enggak itu Semua dibawa ke sana Rumah gresik Di rumah apa Rumah istrinya Mungkin Tenggungan Mungkin Tenggungan 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 Orangnya itu Gini tuh Masa hari waktu itu Aku gak bakal menaruh kamu Di tempat Latihan yang terbaik apa enggak Itu Kalau apa Kalau bukan dari keinginan kamu sendiri Itu tuh Pesannya gak gak pernah Saya nonton Kamu harus dari pemain bola Gak pernah Cuman jadi cok Kamu kalau Kupingin main bola Dari keinginan kamu sendiri Dari saya Tapi selama kamu gak minta Dari hati kamu sendiri Gak akan Gak pernah apa Gak akan saya taruh Gimana-mana Gitu cok Tenggungan 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 disini itu tendangan bebas, saya ikut Pak Geri pas kena saya, Almarhum sendiri itu waktu itu ketakutan langsung berkunang-kunang saja, apa itu apa-apa Almarhum sendiri ketakutan saking banterin jadi ditemani, sampai Almarhum juga dicoba ditemani di dalamnya kena aku kena tendangan rasanya itu aku bisa kena kira bisa, kena langsung ngeblak ini aku ya, bangga ya, sangat-sangat bangga kalau ini kan masih begitu, sekolah kelas 8 gitu itu kalau sudah habis main ayo, terakhir sukanya ngumpulin teman-temannya, ada ajak makan ya pokoknya kalau pulang itu mesti teman-teman tanggal tanggal disuruh kesini maksudnya itu makan apa, orang Jawa liwetan pasti tiap hari tiap pulang kesukaannya gitu, Almarhum terus makan-makan bareng-bareng itu paling suka 21 tahun mas ya meninggal teman-teman, 3 April 2000 iya kemarin ada yang ngasih anu kok ada gak sih kaos nomor 19 iya pokoknya ngasih gak tau ya waktu itu sebelum Piala Presiden itu kemarin itu tiap mau main itu kesini soalnya pihak supporter bonek kriyan ini ingin keluarga Almarhumu itu ada intinya perhatian dari pihak manajemen tapi ya Alhamdulillah kemarin dikasih perhatian untuk nonton gratis apa gitu diajak, diajak nonton kan kebetulan waktu itu meninggal tanggal 3 waktu itu pas kan tanggal 3 main jadi pas main disangkut-sangkutkan itu jadi pas, momennya itu pas jadinya diundang itu sementara belum ada mudah-mudahan ada ya sempat ada ponakan Reko itu kan itu kan seangkatan dengan Boa Salosa tapi dia kalah hidra itu akhirnya itu seangkatan dengan Boa Salosa itu timnas U20 itu itu kan ponakan Reko itu ponakan sih makanya osur tubuhnya mirip-mirip Mas Eri itu kan jadi apa ya anaknya misanan kali sama saya mbahnya si Reko itu kakaknya ibu saya tadi ibunya Reko sama saya kan misanan dulu yang sering diajak kesini itu apa Joe Jackson waktu itu bersih bayar loh nama Pak Aje ya sering itu siapa ya anu hari ini kalau yang kemarin itu siapa merini gak bu bu oh anu mursit hampir dari ada urusan nama saudara apa kakak saya terus mampir disini ini tambang mursit iya iya semuanya udah udah sebenernya ingin ditaruh di tempat timas itu di anu tapi ya barangnya udah gak ada semua satu satu kan di mes masih nomor 19 yang terakhir yang terakhir dibeli sama Daniel lobernando itu itu dilelang yang yang beli dari lobernando uangnya dikasihkan keluarga terus ditambahi sama bonek sporter-sporter waktu itu total 5 juta berapa waktu itu dilelang lagi di GPT lagi bisa nonton lagi SMP kelas 1 SMA kelas 1 SMP kelas 1 SMP kelas 1 Bersida terus sampai SMP kelas 3 terakhir itu SMP kelas 3 itu piala suratin suara suara 1 itu gak salah orang 5 yang dibawa ke di GPT Ragunan termasuk dari Persidah 1 Persibaya 1 Gersik 1 Mangkalan 1 terus satu dari mana itu yang gak termasuk Sugi Utomo waktu seangkatan meseri lalik abelah ini ke ah nanti Ragunan 3 tahun SMA Ilmarum Ragunan SMA Ragunan dari mulai kelas 1 itu daftar dulu di Alakmat satu bulan terus pindah ke SMA Ragunan sampai kelas 3 lulus langsung ditarik Persikris itu dan Persikris 2 tahun habis Persikris 2 tahun baru Petro 2 tahun juga sebelum di Persibaya sebenarnya itu ditarik sama Malaysia Selangor FC kalau gak salah itu dioyak sama diminta itu gak boleh sama diagotnya sampai ini aku akan nanti pacari ini begini hasilnya nunggu 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 dari dari dulu kan memang seneng dari bahaya cuma sulit kan memang masuk Persibaya bukan dari internalnya masih bahaya kebetulan waktu itu kan sudah jadi pemain terbaik juga kan jadi pemain termahal kalau gak salah setelah itu baru ada lagi 75 juta kairlanwa sebelumnya kan masih hari dulu 75 juta transfer waktu itu termahal saya itu saya itu saya itu dirimut sama antiv waktu itu sama surat liga kansas masih waktu itu biasanya misalnya diukanya kan sambal telur tipe itu paling suka ada nama saya di rumah di sebelah ya pakai itu aja ini kayu dibuat patokan 2 tengah-tengahnya ini dalam dicancang itu itu tiap hari sehari sampai tiga kali di sini di samping dulu di samping tanah belum ada bangunan jadi kaki itu tiap hari saya ingat saya itu kekuatannya latihan yang utama di situ jadi gledeknya itu tahun 17 tahun baru jalan umur 17 bulan baru jalan ngeson itu aku main bola sama teman-temannya gini sampe jujok gini mantel jalan 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 kita kuning atas aneh kuning kaos tambah lama tambah sering mimpi tapi ini mimpi disini enak-enak itu pakaian buat teman-teman pakaian namun amin gue pula malah kok ketinggahan teman kan kirami LED ini kita coba dulu ilung-ilung penceng dadanya itu penceng penceng-pengceng di sini terdapat penceng kakak maka tepok kakak makanya opo-opo karena emang pulau malas memikir karolongo bayi umur satu bulan tapi berapa bulan tak tarik ini tak irin menghini karutu tak irin menghini buat tentang lo jenjungnya tembakan akhirnya penceng orang jalan itu ketoro penceng tapi kalau daya selain olahraga hilang deh tapi ini panceng kaosnya ketoro ini pencengnya tapi berhubung gede ini olahraga hilang soalnya penceng itu kan jenek kakak itu kuat kan jenek karena pulau malas itu matel malas memikirnya mbak tunggu salam pinggir lapangan selamat menikmati selamat menikmati